Mohon tanggapannya tentang talilan ini dalam malam 1, malam 2, malam 3, 7 Dan juga zikiran yang kita lakukan pada malam Jumat Baca Yasin Kalau Yasinan, mungkin Asinan kalau ya, memang gak ada di zaman Nabi Tapi kalau Yasin gak ada di zaman Nabi Yasin itu Quran gak Pak? Ada perintah Bacalah yang diwahyukan kepada engkau Yasin Quran gak? Salah gak kita baca Yasin? Oh, nanti dijawab Oh, cara seperti ini tidak ada di zaman Nabi Emang yakin dia gak ada di zaman Nabi Ayatnya kan jelas ya Surah Al-Baqarah itu Mereka, kalimannya mereka Mereka membaca ayatnya, sebenar-benar membacanya Kalimannya pakai mereka, jamaah Lalu di hadis Imam Muslim Dikatakan Mamin qawmin yajitami' Fi majlisin Atau fi maka'adin Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis Ngapain mereka Yajluna ayatillah Membaca ayat-ayat Allah Saya mau tanya Yasin ayat Allah atau ayat seputan? Kalau saya ngumpul baca Yasin Masuk hadis itu gak? Saya ngumpul baca Al-Tabarak Masuk gak? Ngumpul baca Al-Kahaf Masuk gak? Mereka akan ngomong Kenapa Yasin mulu gak yang lain? Emang salah Baca kitab Al-Azgar Al-Nawiyyah Imam Nawi Menulis satu bab Kebolehan Melebihkan satu ayat Di atas ayat-ayat yang lain Kita hobi gitu Itu boleh Tafdil Tafdil suara ala surah ala suarin Ayah ala ayatin Itu boleh Yang disunahkan Di masa sahabat Rasulullah Ada yang setiap rokaat Dia baca kulhu Coba disini Ada pak Bubar masjid ini Wah Ustaznya gak kreatif Kulhu mulu Ya Ditanya Emtika kulhu mulu Jawabannya pak Di dalamnya ada nama Allah Sifat Allah Aku suka bacanya Jadi dia melebihkan satu ayat Bahkan diulang-ulang Nabi mengulang-ulang Surah Al-Ma'idah In tu'azibuhum fa'innahum ibaduh Nabi ulang-ulang sampai pagi Jadi Nabi sampai di ayat itu Diulang-diulang-diulang Gak berhenti Maka boleh dikraril ayah Mengulang-ulang ayah Untuk wiridhan itu boleh Ini dalil wiridhan Boleh mengulang-ulang ayat Mengulang-ulang satu surat Boleh Kembali kita ulangi Lafaz yang pertamanya Ya tuluna ayatillah Membaca air Allah Hadis riwayat imam Muslim Weta da'karuna bainahum Di satu riwayat Mereka saling muzaqarah Tapi di versi riwayat kedua Masih riwayat imam muslim Dan imam-imam yang lain Bukan ya tuluna ayatillah Ya kurunallah Mereka mengingat Allah Bapak Kalau Yasinan baca ini gak Subhanallah bihamdihi Subhanallah Itu zikir bukan Zikir atau memempat Zikir atau memempat Bid'ah atau sunnah itu Sunnah Sederhana Berarti dalil ini sudah dihadapan dia Tapi Allah tutup hatinya Untuk memahami itu Coba dibuka deh Ya Buka Dengarkan Buka hati Buka pikiran Gak ada itu Gak ada itu Di mata Ente gak ada Di dalil ada Orang-orang seperti ini Kadang-kadang harus kita Kasih Disuapin pak Begitu lafasnya Berarti ada gak Di zaman Nabi Aduh Itu lafas hadisnya Ada gak sahabat Melkon Banyak Dalil yang digunakan Untuk membid'ahkannya Dalilnya Tidak sampai derajat sahih Riwayat dari ini Dan bukan hadis Nabi Bertentangan Dengan hadis Riwayat Muslim dari Muawiyah Nih Mereka sering pakai Inilah kita lihat Sesuai menafsunya Hadis gak sahih Disuapin iklan Hadisnya cuma hasan pak Karena bertentangan Dengan hadis yang sahih Dia jadi syaz Bahkan bukan syaz Selagi mungkar Jadinya Kita sebutkan dulu Riwayat yang sahihnya Satu kali Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini Muawiyah cerita Masuk ke masjid Nabi gak pernah Ngajarin mereka Di masjid Ada orang Mau baca Subhanallah Alhamdulillah Begitu Mereka berzikir Barang-barang mereka zikir Ketika masuk masjid Nabi waktu di rumah Dapat wahyu Dapat kabar dari langit Nabi masuk masjid Nabi tanya Untuk apa Kalian berkumpul Lalu mereka menjawab Kami berkumpul Memuji Allah Atas ni'mat islam Ni'mat hidayah Ini berikan kepada kami Wahyu Rasulullah Itu kata siapa Para sahabat Disuruh Nabi gak mereka Enggak Mereka inisiatif sendiri Inilah cikal bakal Yasinan Zikiran Torikot Ini pak Ada dari ini pak Sahih muslim Dia gak paham Namanya udah ada Belum disitu gak ada Namanya Isinya orang Torikot Gapain Isinya orang Yasinan Ini sama Persis Gak jauh beda Terus Karena ditanya lagi Mereka mulai Ketakutan Ditanya yang ketiga kali Mereka kemudian Tampak takut Takut disalahkan Nabi Dan bid'ah Apa kata Nabi Wahai sahabatku Aku bertanya begini Bukanlah Tuhmah Menuduh kalian Aku bertanya begini Karena Jahani Jibril Datang kepadaku Jibril Malaikat paling mulia di langit Mengabarkan kepadaku Innallaha yubahi dikumul malaika Hai orang-orang yang berkumpul Berzikir Menyebut nama Allah Allah berbangga Menyebut nama kalian di langit sana Lanjutkan itu pak Ya Hadis sahih Riwat Imam Muslim Ada pun yang dipakai Untuk membid'ahkan Zikir berjamaah Dan memimpin zikir Itu riwat Imam Darimi Temannya Bukhari Tapi tidak sampai berjat sahih Sunan Darimi Pernah belajar gak? Gak pernah belajar ya? Baru denger ya? Darimi Bukan Uda Romi pak Itu orang pandang Darimi Sunan Darimi Satu jilid Disitu disebutkan Bahwa Ketika Abu Musa Al-Ash'ari Bersama dengan Sahabat Ibn Masrud Masuk ke masjid Ada orang mimpin zikir Kuluh subhanallah 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 Kayak khataman Khatamannya orang parekat Alhamdulillah 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 Lalu dibantah oleh Ibn Masrud Apa kata beliau? Apa yang kalian melakukan ini? Jawaban orang yang hadir Kami bertasbih Menyebut nama Allah Ditegurlah oleh Ibn Masrud Abu Musa Al-Ash'ari Betapa banyak Amal yang baik Layyusibah Betapa banyak orang Pengen kebaikan Tapi Layyana'alah Layyusibah Dia tidak mendapatkannya Lalu orang-orang ini Di masa depan Menjadi khawarij Itu dirilat hadisnya Gak mungkin doa Bapak ini jadi khawarij pak Jadi teroris Orang-orang kayak gini Gak jadi teroris Gak mungkin Hadis ini Kita cek Riwetnya Saya cek Oh sampai dirilat hasan Tidak sampai dirilat sahih Ya Beberapa ulamah Mendaifkan Saya tidak sampai Saya sampai hasan Hadis ini Bertentangan gak dengan hadis pertama? Bertentangan ya Yang pertama Menganjurkan Membiarkan Ya gak? Yang kedua Membatalkan Melarang Yang pertama Nabi Yang kedua Sahabi Lebih kuat mana Sahabat dan Nabi? Tapi saya mau nanya Mungkinkah sahabat Bertentangan sama Nabi? Gak mungkin Berarti ada Permasalahan di riwayat ini Riwayat kedua Jika ada hadis sahih Bertentangan dengan Hadis yang lebih sahih Disebut hadis ini Syazh Aneh Yang ini disebut Mahfuz Terjaga Ini gak sampai Derjat Sahih Cuma hasan Bagus Bertentangan dengan Riwayat yang lebih Hasan Dia sahih Maka ini bisa Kalau disebut Syazh Syazh Atau disebut Munkar Jadi jangan Lagulah pakai Riwayat begitu Lagu lama itu Mau pakai Riwayat Tapi riwayatnya Gak sahih Giliran ada di Wadda ini Tentang Tentang Nur Muhammad Mereka gak terima Ya Sayyidah Aminah itu Ketika melahirkan Nabi Muhammad Itu melihat cahaya Itu baru Muhammad Tak muncul Mereka gak percaya Nur Muhammad Dianggap saya Bongeng Jadi lanjutkan Kita hujah Bapak nanti Dunia Akhir InsyaAllah